Hai ini saya Syamsulalam dari syamsulalam.net Jadi video khusus untuk Anda beserta toko online Group toko online saya ini Di video yang ini kita bakalan Bahas tentang gimana caranya Ganti ini nih Menu facebook kami Yang ada di cyber atau Yang ada di footer anda ini Jadi ini adalah Hal yang sebenarnya Relatif mudah untuk dilakukan Tapi mungkin beberapa dari anda Tidak begitu berpengalaman dengan wordpress Jadi mungkin anda bingung Gimana caranya ganti Saya harap anda bisa mengerjakan PR Anda yang minggu keberapa ya Saya juga lupa kedua mungkin ya Yang tentang bikin web 2.0 Dan bikin sosial media itu Dan nanti karena data Yang anda miliki Data yang anda miliki Setelah anda mengerjakan PR itu Yang bakalan kita gunakan untuk Ganti ini Jadi beberapa dari anda mungkin Sudah menggantinya gitu ya Tapi beberapa dari anda Saya lihat belum gitu ya Saya harap Sekiranya anda ganti secepatnya Dengan hubungannya anda sendiri gitu ya Karena Tidak lucu ya kan Kalau situsnya misalnya Distro.net.geo Tapi Ini facebooknya kok Belajar bisnis online gratis Dengan alam ya kan Tidak cocok ya kan Jadi saya akan Ajarkan kepada anda Gimana caranya Simpel sekali Anda pergi ke WP admin ya Anda pergi ke WP admin Saya harap anda sudah tahu Gimana caranya Pergi ke WP admin ya kan Anda Anda pergi ke distro Anda pergi ke domain anda Anda pergi ke domain anda ya Kemudian di bagian belakangnya Anda kasih Anda kasih seperti ini WP admin Seperti ini Anda kasih seperti ini Kemudian setelah itu Anda klik enter gitu ya Nanti anda bakalan sampai Di halaman login ini Jadi Di halaman login ini Anda masukkan aja Detail Detail anda ya Detail anda Berupa nama dan password Saya rasa Saya sudah kirim hal ini Via email gitu ya Jadi Saya juga sudah pernah kasih tahu Anda kalau saya sudah pernah kirim ini Untuk username Anda masukkan nama anda Kemudian untuk password Anda lihat di email dah Ini saya takut videonya Nanti kalau sampai public Nanti ada yang tahu Jadi Anda lihat di email atau anda tanya saya via PM Nanti saya bakalan kasih tahu ke anda Gimana passwordnya Kemudian anda login ya Jadi Anda login Tunggu beberapa saat Nah Anda sekarang sudah Ada di halaman dashboard ya kan Nah Di halaman dashboard Saya ingin anda untuk pergi ke Ini nih Appearance Kemudian anda cari Widgets Ini ya Jadi anda pergi ke Appearance Kemudian anda pilih widget Seperti ini Kemudian setelah itu disini Anda cari Facebook gitu ya Nah ini dia Jadi di main widget area ini Seperti yang bisa anda lihat disini Ada Facebook ya kan Jadi anda cari Tim yang saya pakai Untuk orang lain anda Berbeda-beda gitu ya Jadi mungkin Tempat dimana Facebook anda Tempat dimana widget Facebook anda berada Juga berbeda-beda gitu ya Dalam contoh ini Di stronadio.com Dia letaknya ada disini gitu ya Dia letaknya ada di main widget area ya Sementara kalau situs anda Tim anda mungkin berbeda yang jelas Anda cari Facebook ya kan Kemudian anda ganti URL-nya ini Facebook page URL-nya ini Dari URL Facebook saya Yaitu Facebook.com Selalam.net Ini anda ganti dengan Akun Facebook anda gitu ya Dengan Facebook page anda Anda ganti dengan Facebook page Facebook page URL Milik Milik anda gitu ya Jadi Anda ganti aja URL-nya Anda tinggal copy paste aja Jadi ini Silahkan anda hapus Kemudian anda paste Yang punya anda gitu aja ya Kemudian setelah itu Anda scroll ke bawah Sampai anda menemukan Tombol Sampai anda menemukan Tombol virus ini Jadi anda klik aja Tombol save tersebut Kemudian anda tunggu beberapa saat Dan Ya sudah gitu Itu nanti bakalan terganti gitu ya Sudah Bakalan terganti Nah Juga disini Di bagian bawah Biasanya Juga ada ini nih Twitter timeline Ya kan Nah Twitter timeline ini Ini gunanya adalah Nanti kalau misal anda Update Tweet gitu ya Misal anda nge-tweet sesuatu Di akun Twitter anda Nanti Otomatis informasi tersebut Bakalan Tersindikasi Di blog anda Gitu ya Jadi ini Relatif penting gitu ya Selain untuk Ngasih tau Informasi ke Ngasih tau informasi Ke pengunjung situs anda Tentang berita terbaru Berita terbaru Dari anda Ini juga Salah satu Aspek Siu yang penting itu adalah Kita nge-link Kita nge-link ke situs lain Yang Kita nge-link ke situs lain Yang Trusted gitu ya Salah satunya itu tadi Facebook dan Twitter gitu ya Jadi Untuk ini Untuk yang Twitter ini Jadi Saya ingin Anda scroll ke bawah Sampai anda nemu Tempat dimana anda bisa Masukin url anda Oh ini nih Oh ini nih Jadi Ini agak repot ya Jadi anda perlu bikin widget Di twitter.com Jadi Saya bakalan Demonstrasikan disini ya Jadi Anda 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 perlu untuk Nge-klik tombol ini Create a widget At twitter.com Kemudian setelah itu Anda nanti Bakalan butuh Untuk login Nanti Anda nanti bakalan butuh Untuk login di twitter ya Jadi saya bakalan login Dengan sangat cepat Kemudian setelah itu Ini ya Ini Anda perlu masukkan Username anda Biasanya sudah terisi Secara otomatis gitu ya Kemudian juga Kemudian setelah itu Pokoknya ini anda isi aja Semau anda gitu ya Ini hacknya bisa anda atur Warnanya bisa anda atur Apakah warna putih Atau warna hitam gitu ya Kemudian linknya Warna apa Bisa anda atur gitu ya Kemudian anda klik Tombol create widget ini Kemudian nanti Anda bakalan dapat Apa itu namanya Ini nih Anda bakalan dapet kode Nah Di kode ini Disini ada Ini nih Ada Ada Lihat ini Bisa anda lihat ya Data widget ID Kemudian ada angka Seperti ini ya Ada angka 5299 Blablabla Ini Nah ini Saya ingin anda Untuk copy paste Hal ini Ke notepad anda Atau ke edit bus anda Jadi anda paste Disini Nah ini ya Misalnya Kemudian anda cari Yang data widget ID Jadi anda Anda cari ini Data widget ID Kemudian setelah itu Nomor yang ada setelahnya Tanpa tanda petik Ini perlu anda copy Jadi ini anda copy Jadi ini anda copy Anda copy Untuk copy Bisa anda klik kanan Kemudian anda copy Atau bisa anda Control C Di keyboard anda Kemudian setelah itu Anda balik lagi Ke halaman Admin anda tadi Ke dashboardnya Widget anda tadi Kemudian setelah itu Anda paste Widget ID anda tadi Yang angka tadi Disini Oke ya Seperti itu Kemudian Disini nanti Ada optionnya Apakah anda Mau pakai header Atau pakai footer Atau tidak pakai border Dan lain sebagainya Jadi Untuk ini Saya bakalan kasih Transparent background No border No scroll bar Kemudian Number of tweets Saya kasih 4 Gini misalnya Kemudian Saya kasih No header Kita lihat Headernya Gimana sih Tampilannya Oh ini Oh iya Ini ada tweets Ada follow Begininya Ini bakalan saya hilangin Nanti saya No header No footer Jadi ini layoutnya Terserah anda Terserah anda Mau anda bikin seperti apa Terserah anda Kemudian setelah itu Kita bakalan klik save Oke Setelah kita tunggu Beberapa saat Tadi ada Muter-muter Tadi ada lingkaran Bermutar-mutar Sekarang Facebook dan Facebook dan Twitter saya Sekarang sudah 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 tersimpan Kalau kita Lihat di bagian bawah Nah ini sekarang Di bagian berita terbaru Sekarang sudah ada Tweet dari saya Nah ini Warnanya ini kan Tidak Tidak bagus ya Karena warnanya hitam Sementara backgroundnya Juga hitam Jadi Saya bakalan perlu Untuk ganti Warnanya ini Jadi warna Apa ya Jadi warna Jadi warna putih Jadi saya bakalan balik lagi Kesana Saya bakalan balik lagi Ke Tadi juga Saya bakalan balik lagi Ke widget Kemudian Saya bakalan ganti Warnanya Nah ini Link color Oke link color Seperti itu Timeline teamnya Bakalan saya ganti Dark ya Karena Footer saya juga Dark Jadi saya bakalan Klik save Kemudian Sekarang tinggal Berdoa Semoga Sekarang warnanya Sudah Warnanya Sekarang sudah putih Jadi kalau kita lihat Nah sekarang Fontnya sudah Warna putih Dan sekarang Sudah bisa dibaca Jadi sekarang Twitternya Twitter Apa ya Twitter 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 berita terbarunya Sekarang Sudah 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 muncul Di footer Anda Nah ini nanti Tentu saja Anda bisa atur Anda ingin Nampilkan Berapa feed Tadi kan Kalau saya Tadi kan Saya tampilkan Empat feed Empat Maksud saya Empat tweet Anda bisa Tampilkan Lebih banyak Atau Kurang Daripada itu Saran saya sih Karena ini tadi Empat terlalu banyak Saran saya mungkin Cuma dua Jadi Biar Biar sepadan Sama ini semua Biar Satu garis Biar sama tingginya Biar tidak Naik turun Seperti ini Ini semua nanti Bisa Anda atur Di halaman widget Tadi Jadi Saya rasa Sekian Sekian Tutorial saya Tentang Bagaimana caranya Nambahkan Facebook Dan Bagaimana caranya Nambahkan Twitter widget Di Footer Anda Atau di Sidebar Anda Saya harap Anda Segera ganti Dengan Facebook Anda Dan Twitter Anda Yang Anda Miliki Jangan pakai Yang punya saya Jadi Ya Saya rasa Gitu dulu Kenapa sih Kok kita harus Repet Gini Ini segala Karena Ini Salah satu Apa ya Ini salah satu Bagian yang Bakalan bikin Situs Anda Gampang ranking Gitu ya Jadi Situs orang normal Biasanya Ada link Menuju Facebook Ada link Menuju Twitter Sebenarnya Saya juga Ingin Agar Anda Ngasih backlink Ke Halaman Pinterest Anda Ke halaman Google Plus Anda Semuanya Anda kasih link Dari situs Anda Ini Gitu ya Sebenarnya Saya inginnya Seperti itu Tapi Untuk Sementara ini Gak apa-apa Gini dulu Nanti saya Mungkin Bakalan bikin Video lanjutan Tentang Gimana caranya Ngasih Ngasih link To property Anda yang lainnya Gitu ya Jadi Ya gitu dulu Sementara ini Saya Syamsul Alam Dari Syamsulalam.net Terima kasih Karena Anda Sudah nonton Saya disini Salam Sini